Pendekar muka buruk jilid 1. Udara sangat cerah, Seng Surya baru saja memancarkan sinarnya yang berwarna kemas-emasan ke seluruh permukaan bumi. Nun di bawah sebuah pohon yang rindang, duduklah seorang kakek tua yang bungkuk lagi rapuh sambil bertopang dagu, sorot matanya yang redup sedang mengawasi seorang bocah kecil yang sedang bermain-main di sebuah tanah lapang depan sebuah perkampungan besar. Agaknya sudah lama sekali kakek itu berada di sana, tiba-tiba terdengar ia bergumam seorang diri. Yee, pasti dia, pasti dia, tak bakal salah tak. Mungkin salah. Sesudah termenung lagi sekian lama, mendadak kakek tua itu bangkit berdiri, lalu dengan kecepatan bagaikan berhembusnya segulung angin dan melompat ke hadapan bocah yang berusia 10 tahunan itu, kemudian sekali sambaran tangan, dia tangkap bocah tadi kemudian dikempitnya di bawah ketiat. Tindakan tersebut dilakukan olehnya dengan kecepatan melebih sambaran petir, sebelum bocah kecil itu sempat berteriak minta tolong, tahu-tahu jalan darah pingsannya sudah ditotok. Tak ampun lagi bocah tersebut segera jatuh tak sadarkan diri. Tampaknya kakek tua itu seperti merasa segan atau takut terhadap sesuatu, begitu berhasil dengan sergapannya, buru-buru dia kabur meninggalkan perkampungan tersebut dan menerobos masak ke dalam sebuah hutan dengan kecepatan tinggi. Semalam suntuk orang tua itu berlarian terus menjauhi perkampungan tadi. Siang telah berganti malam dan Fajar pun akhirnya menyingsing kembali, setelah merasa yakin tiada pengejari yang membuntuti. Perjalanannya, kakek tua itu kelihatan merasa amat lega, dia menghembuskan napas panjang kemudian perlahan-lahan menuruni bukit dan menuju ke sebuah jalan raya. Belum jauh kakek ITN berjalan menuju jalan raya, mendadak terdengar suara ringkikan kuda yang amat keras berkumandang datang dari arah belakang. Kakek itu kelihatan amat terperanjat, dengan cepat dia berpaling ke belakang. Dari kejauhan sana tampaklah empat ekor kuda jempolan sedang berlari mendekat dengan kecepatan tinggi, debu dan pasir beterbangan membumbung ke angkasa karena sambaran kuda-kuda itu. Dalam waktu singkat rombongan orang-orang berkuda itu sudah semakin dekat, kini kakek tersebut dapat melihat wajah-wajah orang itu dengan jelas. Orang yang berada di paling depan adalah seorang kakek tua berwajah bersih, sepasang matanya cekung ke dalam dengan sepasang biji mata berwarna biru, begitu menyeramkan mata orang tersebut sehingga mendatangkan perasaan ngeri dan bergidik bagi siapapun yang melihatnya. Di belakang kakek tadi mengikuti seorang kakek berwajah hitam pekat bagaikan pantat kuali, seandainya di antara biji matanya tidak terselip warna putih, sulit rasanya memberdakan mana yang metu dan mana pula yang kelopak. Begitu tahu siapakah orang-orang yang baru menguculkan diri di depan matanya, kakek tua si penculik bocah cilik itu nampak sangat terperanjat, tanpa terasa serunya di dalam hati. Aduh, celaka! Aku harus secepatnya meloloskan diri dari tempat ini. Tetapi sayang sekali, sebelum niatnya itu sempat dilaksanakan, keadaan sudah terlambat. Kedengaran si kakak bermuka putih itu tertawa terbahak-bahak, lalu dengan suara lantang serunya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Rupanya telapak tangan sakti dari Giam Tok berada di sini, selamat berjumpa, selamat berjumpa kembali. Sudah hampir 10 tahun lamanya kita tak pernah saling bertemu, sungguh tak disangka kita akan bersuah kembali di tempat seperti ini. Air muka si kakek tua yang membopong bocah cilik itu segera berubah menjadi dingin menyeramkan, setelah tertawa kering, jawabnya. HMMM. Kukira siapa yang telah datang, M.E. Itap. Tahunya adalah hak peksat siah, sepasang malaikat putih dan hitam. Tanda seru. HMMM, kalau kalian toh berdua belum juga dapat melupakan kejadian di masa lampau dan sekarang pingin beradu kepandayan silat denganku, baiklah, akan kulayani keinginan kalian itu, tapi bukan sekarang. 10 hari kemudian akan kutunggu kedatangan kalian di puncak si Simhang di Bukit Hangsan. Kenapa harus pilih hari lain tukas kakek bermuka hitam bagaikan pantat kuali itu dengan cepat, selamanya aku si malaikat hitam belum pernah menunda-nunda saat pertarungan yang sedang kuhadapi, aku pun belum pernah mengundurkan hari pertemuan, mumpung hari ini udara sangat cerah dan lagi hawa pun amat sejuk, aku rasa inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk bertarung. Mengapa sih kita mesti mengundurkan waktunya sampai 10 hari lagi dan mesti bersusah payah mendaki gunung Hangsan? Oh 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 oh. Rupanya Giamtai Hiyap telah memilih tempat kubur yang bagus untukmu sendiri. Berbicara sampai di situ ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Perlu diketahui, pelapak tangan sakti dari Giamtok adalah seorang jago kawakan yang mempunyai nama besar yang amat tersohor di kolong langit pada berapa tahun berselang. Dengan kepandaian silat yang dimilikinya, sudah barang tentu dia tak memandang sebelah mata pun terhadap sepasang malaikat hitam dan putih tersebut. Namun dia cukup menyadari akan situasi yang sedang dihadapinya sekarang, dia tahu posisinya kini sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Maka dari itu setelah tertawa keras segera katanya kembali, sayang seribu kali sayang hari ini Giamungmu masih ada. Urusan lain, dengan begitu tantangan kalian pun belum dapat. Kulayani. Selesai berkata dia pun bersiap sedia untuk meninggalkan tempat tersebut. Malaikat putih segera bertindak cepat dengan menghadang jalan pergi kakek itu. Setelah melirik sekejap ke arah bocah cilik yang berada dalam bupongan kakek itu, katanya kemudian seraya tertawa tergelak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Giam tai hiap, sungguh tak nyana engkau sudah mempunyai keturunan, benar-benar peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang aneh sekali. Tetapi kenapa sih jalan darah pingsan anakmu itu kau totok? Oh-oh-oh, mungkin hasil dari penculikan rupanya. To aku memang sangat pintar dan berpandangan tajam. Malaikat hitam segera menyambung dengan nada mengejek. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa bocah itu adalah anak jadah dari hasil hubungan gelap Giam tai hiap dengan Leng Xiaowen. Telapak tangan sakti dari Giam tek merasa amat gelusar setelah mendengar ucapan itu, segera teriaknya keras-keras. Tutup mulut Tanji-mu, kalau engkau berani mengacobelo lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap diri kalian. Kalau tidak akan berlaku sungkan, lantas mau apa kau kembali pria kekari yang berada di belakang sepasang malaikat itu mengejek sambil tertawa keras. Dengan suatu serakan tubuh yang sangat ringan, dia melayang turun dari atas pelana kuda. Keriyu ying, sepasang senjata gurdi yang terbuat dari baja murni segera dicabut keluar. Kemudian seraya melangkah maju ke tengah gelanggang, bentaknya lagi dengan penuh hamarah. Giam tai hiap, apakah engkau tidak memandang sebelah mata pun terhadap kami, sepasang bersaudara dari Telaga Sengow? Maaf, aku benar-benar tak kenal dengan kalian berdua, tolonglah tanya kesalahan apakah yang telah kulakukan atas diri. Kalian tanya telapak tangan sakti dari Giam Tok dengan sikap yang masih tetap sabar. Giam tai hiap tak usah berlagak pilon, mereka kan sepasang pendekar dari Telaga Sengow yang dikiri bernama Ui Hyong. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah Ui Hyat, bahkankah kau pernah membinasakan kakak seperguruan mereka yaitu si sastrawan tanpa bayangan Ong Sengkowi. Nah, coba pikirkan apakah mereka tidak berhak untuk menuntut balas terhadap dirimu sekarang? Oh 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 oh. Tanda petik. Belum sempat si telapak tangan sakti dari Giam Tok melanjutkan kata-katanya, di tengah suara bentakan yang amat keras, tampaklah dua rentetan cahaya yang amat menyilaukan metu, telah berkelebat datang mengancam jalan darah Ui Hyat serta si Hyat di tubuhnya. Ia menjadi amat terkejut, buru-buru telapak tangannya diputar kencang untuk menangkis datangnya serangan tersebut. Biarpun serangan itu datangnya secara tiba-tiba dan sama sekali tak terduga, telapak tangan sakti dari Giam Tok sama sekali tidak menjadi gugup, dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang amat sempurna, ia tangkis datangnya ancaman tersebut. Tra-a-a-a-ang. Di tengah benturan keras, sepasang senjata gurdi dari Ihyong itu tertangkis telak, sedemikian kerasnya benturan itu membuat badannya sempat mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan. Semua orang menjadi kaget bercampur tertegun setelah menyaksikan kesempurnaan tenaga dalam lawannya, sebelum mereka sempat bertindak sesuatu, tiba-tiba telapak tangan sakti dari Giam Tok telah menjejakan kakinya ke atas tanah lalu secepat kilat berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Bangsat! Hendak lari ke mana kau hardik malaikat putih dengan perasaan gusar. Tiga sosok bayangan manusia segera berkelebat lewat, dengan cepatnya beberapa orang jago itu melakukan pengejaran secara ketat. Meskipun si telapak tangan sakti dari Giam Tok merupakan seorang yang amat lihai, tetapi setelah menempuh perjalanan cepat semalam suntuk, badannya boleh dibilang sudah teramat lelah. Belum sampai berapa lidia kabur, jarak di antara dirinya dengan para pengejar kian lama kian bertambah dekat, ia segera sadar bahwa dirinya tak akan lolos lagi dari kejaran lawan. Sadar akan hal tersebut, dengan segera ia mempercepat gerakan larinya dan menerobos masuk ke dalam sebuah gua yang berada tak jauh dari situ. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sepucu kertas lalu menulis berapa huruf dengan arang, kemudian diambilnya pula sebuah buli-buli berwarna emas dan dimasukkan ke dalam saku bocah cilik yang berada dalam bupongganya itu. Dalam pada itu, keempat jago lihai yang melakukan pengejaran itu telah sampai pula di depan gua, namun mereka tak berani menerjang masuk ke dalam gua secara gegabah, sebab khawatir kena diseregap lawannya. Dengan cepat beberapa orang itu menyebarkan diri dan membentuk posisi setengah lingkaran untuk mengepung tempat tersebut rapat-rapat. Manusia si giam teriak jago-jago itu kemudian dengan suara mengejek, Kalau kau bersembunyi terus macam kura-kura, jangan salahkan kami kalau segera akan melepaskan kabut beracun untuk membinasakan kalian berdua. Telapak tangan sakti dari Giam Tok cukup mengetahui bahwa kawanan jago itu dapat mengatakan dapat pula berbuat, hatinya menjadi sangat gelisah. Luas kuat tersebut tidak lebih cuma 3 sampai 5 tombak, Andai kata pihak lawan benar-benar melepaskan kabut beracun seperti apa yang diucapkan, niscaya dia beserta bocah cilik itu akan mati secara mengenaskan. Berada dalam keadaan seperti ini, kakek tua itu tidak memperdulikan keselamatan jiwanya lagi, dia menepuk jalan darah di atas tubuh bocah itu agar menyadarkannya kembali di suatu saat tertentu, kemudian sambil menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya ke dalam telapak tangannya, laksana sambaran kilat tubuhnya menerjang keluar dari dalam gua. Begitu badannya melompat keluar dari mulut gua, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke arah kedua belah samping. W.S. Dengan angin pukulan yang amat dasyat, bagaikan hembusan angin puyuh yang menerbangkan pasir dan debu, dengan dasyatnya menggulung ke arah depan. Dua bersaudara UI dari telaga sengoh yang berada di barisan terdepan, seketika itu juga terpental sejauh beberapa tombak dari tempat semula dan roboh terjerambap mencium tanah. Telapak tangan sakti dari Giam Tok benar-benar seorang jagoan yang sangat liat, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia meluncur sejauh tiga tombak lebih dari tepi gua, kemudian sambil membalikan tubuhnya, ia membentak penuh hamarah. Kawanan anjing bangsat yang tak tahu diri, berni amat kalian menghina orang lain? H.M.M.M. Kalau toh sudah bosan hidup, ayo cepat maju. Akanku bereskan kalian semua satu demi satu. Mula-mula setasang malaikat putih dan hitam nampak agak tertegun karena tidak mengira kalau lawannya yang telah menyembunyikan diri di dalam gua tahu-tahu saja sudah muncul kembali di hadapan mereka semua. Tapi setelah sadar kembali akan apa yang telah terjadi, serentak mereka loloskan senjata tajam masing-masing dan menerjang maju ke muka. Telapak tangan sakti dari Giam Tok tertawa nyaring, tubuhnya berputar kencang bagaikan sebuah gang singan, bersamaan dengan suata gerak yang sangat aneh, tahu-tahu dan menyelingap ke sisi tubuh malaikat hitam kemudian melepaskan sebuah pukulan yang sangat dasyat. Malaikat hitam menjadi teramat kaget setelah merasakan datangnya ancaman yang sama sekali tak terduga itu, dia berseru tertahan kemudian berusaha keras untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut. Tapi agaknya si telapak tangan sakti dari Giam Tok sudah dapat menduga akan gerakan berikut dari lawannya, baru saja si malaikat hitam menghindar ke samping, ia sudah menerjang lagi ke depan dengan gerakan cepat sambil melepaskan sebuah pukulan maut. Belaha'am. Dengan telak serangan tersebut bersarang di atas dada lawan, jeritan ngeri yang menyayat hati pun segera menggema memecahkan keheningan. Sambil memuntahkan darah segar, tubuh si malaikat hitam itu menjelat sejauh beberapa tombak kemudian sudah terkapar di atas tanah, lalu setelah berkelojotan sebantar akhirnya menemui ajalnya secara mengenaskan. Dua bersaudara UI dari Telaga Sengoh serta si malaikat putih menjadi teramat gelusar setelah menyaksikan rekan mereka menemui ajalnya di ujung telapak tangan lawan, serentak mereka membentak keras dan meerjang maju ke muka secara kalap. Angin pukulam pun segera menderuduru, cahaya kilat yang memancar keluar dari keempat buah senjata gurdi itu segera memenuhi seluruh angkasa. Seperti banteng-banteng yang terluka, mereka mengetung musuhnya secara ketat dan berusaha membinasakan lawannya dengan serangan yang bertubi-tubi dan mengerikan hati. Telapak tangan sakti dari Giam Tok sama sekali tidak menjadi gentar karena mesti menghadapi kerubatan dari jago-jago lihai tersebut, sekarang dia tak usah merasa takut lagi untuk melakukan pertarungan secara bersungguh hati, karena si bocah cilik yang menjadi beban baginya selama ini telah diturunkan ke dalam gua. Tubuhnya melejit sejauh tiga tombak lebih ke tengah udara, lain dengan jurus bendungan baja menahan air bah dia mengayunkan kembali telapak tangannya ke arah bawah dengan sepenuh tenaga. Walaupun da menyerang hanya menggunakan sepasang tangan yang terdiri dari darah dan daging, namun kedasyatan dari angin pukulan ITN benar-benar mengerikan sekali. Seluruh angkasa segera diliputi oleh beribu-ribu buah bayangan telapak tangan yang menyilaukan mata, sementara tenaga tekanan yang teramat berat menggencet batok kepala beberapa orang itu. Belaam. Kembali terjadi benturan keras yang menggelegar di seluruh angkasa, tampak tiga sosok bayangan manusia mencelat sejauh beberapa tombak ke belakang. Tak sempat lagi mengeluarkan suara jeritan ngerinya, dua bersaudara UI dari telaga sengoh serta malaikat putih itu menemui ajalnya pula secara mengenaskan. Mengawasi mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah, telapak tangan sakti dari Giam Tok menghembuskan napas lega. A-a-a-a-i. Akhirnya aku berhasil juga menyelesaikan pertarungan ini secara baik. Padahal andai kata mereka tidak terlalu mendesaku, aku pun tak akan tega membunuh mereka sekeji ini. Sembari menggelengkan kepalanya berulang kali dia membalikan badan dan berjalan menuju ke arah gua. Tapi sebelum sepasang kakinya sempat melangkah masuk ke dalam mulut gua, mendadak berkumandang kembali suara suitan yang aneh sekali dari tempat kejauhan sana. Sekali lagi si telapak tangan sakti dari Giam Tok merasa amat terperanjat, ia segera berpaling ke arah mana berasalnya suitan itu. Tampaklah cahaya kilat berkelebat cepat dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu seorang kakek bermuka persis seperti monyet telah munculkan diri di hadapannya. Ak-a-a-ah. Ketika saling berpapasan muka, kedua orang itu sama-sama berseru tertahan dan mundur satu langkah ke belakang. A-a-ah-a-i, telapak tangan sakti dari Giam Tok bisik kakek berwajah monyet itu dengan suara lirih. Monyet sakti dari Selat Hunia bisik telapak tangan sakti pula dengan suara kaget. Dalam waktu singkat si kakek berwajah monyet tadi telah muncul di hadapannya, dengan paras muka yang berubah menjadi hijau menyeramkan, terdengar kakek bermuka monyet itu berseru sambil tertawa seram. He eh, he eh, he eh, benar-benar suatu pertemuan yang sama sekali tak terduga, di dalam kesempatan ini bukan saja aku akan membalas dendam atas hadiah sebuah pukulan yang pernah kau berikan kepadaku pada sepuluh tahun berselang, aku pun akan mengambil kembali benda mustikat tersebut dari tanganmu. Nah bajingan tua, bersiap-siaplah untuk mampus. Biarpun di hati kecilnya si telapak tangan sakti dari Giam Tok merasa amat terkejut, namun di luarnya dia tetap berusaha untuk bersikap tenang, jawabnya kemudian. HMMM. Kau berniat untuk membalas dendam atas pukulan yang pernah kuhadiahkan kepadamu pada sepuluh tahun berselang? He eh bah, he eh, he eh, belum tentu kau mampu untuk melakukan niatmu itu. Lagi pula benda mestika yang kau maksudkan sudah tidak berada dalam sakuku lagi sudahlah. Lebih baik kita tak usah banyak ngebacot lagi, kalau memang ingin bertarung, silahkan saja untuk segera melancarkan seranganmu. Kurang ajar, kau berani membohongi diriku? Cairan kemala yang berada dalam buli-buli emas merupakan benda mestika yang langka dan menjadi incaran setiap orang, bila kau tidak segera menyerahkannya kepadaku, HMMM. Akanku suruh kau mampus dengan darah berceceran di mana-mana. Ha ah, ha ah, ha ah, jangan lagi cairan kemala dalam buli-buli emas yang kau maksud sudah tak berada dalam sakuku lagi, kendatipun saat ini masih berada dalam sakuku pun jangan harap akanku berikan kepadamu, apalagi cairan itu bisa membantu menyempurnakan tenaga dalam seseorang, HMMM. HMMM, HMMM, bila kepandayan silatmu mendapat kemajuan yang pesat, dunia persilatan pasti akan menjadi kacau balo oleh hulahmu. Paras muka si monyet sakti dari selat umunia itu segera berubah sangat hebat, dia menyeringai seram sambil memperdengarkan suara tertawanya yang sangat aneh, suara tertawa itu mirip sekali dengan jeritan bayi yang mencekik lehernya, tapi mirip juga dengan jeritan kuntilanak di tengah kuburan. Berita tak sedap didengar sehingga terasa amat menusuk pendengaran. Telapak tangan sakti dari Giam Tok segera menghimpun tenaga murninya sambil tertawa nyaring, dia berusaha untuk menekan gelak tertawa aneh dari lawannya itu sampai tertindih dan makin lirih kedengarannya, karena diakwatir gelak tertawa dari lawannya yang penuh mengandung tenaga serangan itu akan melukai pendengaran dari bocah yang disembunyikan di dalam gua itu. Sudah, sudahlah seru Giam Tok kemudian dengan perasaan amat gusar, biar kita bertarung mati-matian pada saat ini pun tak mungkin akan berhasil menentukan siapa yang unggul dan siapa yang kalah, bagaimana kalau kita sudahi saja pertarungan hari ini sampai di sini saja? Kentut busuk nenekmu. Andai kata ku bebaskan dirimu hari ini, lain kali aku akan mencarimu di mana? Bagaimana kalau ku tunggu kedatanganmu di puncak sisim nong gunung hangsan? Tidak, tidak bisa. Nah bajingan tua, lihat serangan. Tanda petik. Monyet sakti dari Selat Wunia segera merentangkan sepasang telapak tangannya sambil didorong keluar dengan dasyatnya, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera berhembus lewat bagaikan gulungan sengin puyuh, dengan cepat dan kencangnya langsung meluncur ke depan serta menerjang dada lawan. Telapak tangan sakti dari Giam Tok tak berani bertindak secara gegabah, apalagi setelah menyaksikan betapa dasyatnya angin pukulan yang mengancam tiba. Cepat-cepat hawa murninya dihimpun ke dalam telapak tangannya kemudian sebuah pukulan dilepaskan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Berak-ak-ak. Benturan keras itu menimbulkan suara ledakan yang amat memekikan telinga, gumpalan pasir dan debu berputar kencang dan membumbung ke angkasa setinggi puluhan tombak lebih. Sejak terjadinya benturan keras itu, ternyata keempat buah telapak tangan saling menempel satu sama lainnya tanpa bergerak, tubuh kedua orang itu berdiri diam tak berkutik dari tempat semula, masing-masing pihak berusaha mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melukai lawan. Rupanya di dalam bentrokan tadi, baik si telapak tangan sakti dari Giam Tok maupun si monyet sakti dari Selat Wunia sama-sama tak mau mengalah, maka setelah terjadi bentrokan kekerasan tadi, mereka segera saling menghisap kekuatan lawannya kuat-kuat, akibat dari kejadian ini maka telapak tangan mereka pun saling menempel satu sama lainnya dan tidak mampu berkutik lagi. Entah berapa jam sudah lewat tanpa terasa. Bocah cilik yang berada dalam goa itu perlahan-lahan mendusin kembali dari pingsannya, ketika dia membuka matu dan menemukan bahwa dirinya sedang berbaring dalam sebuah goa, wajahnya segera berubah dan menunjukkan rasa tercengang yang tak terhingga. Aneh, mengapa aku bisa berada di sini pikir bocah itu di dalam hatinya, atau mungkin aku sedang bermimpi di siang hari bolong? Benar-benar suatu kejadian yang aneh. Tanda petik. Ia merangkak bangun dari atas tanah, sinar tajam yang memancar masuk dari mulut gua amat menyilaukan matanya, bocah itu segera memejamkan matanya sambil membalikan badan membelakangi gua tadi. Tiba-tiba ia merasa sakunya berat sekali. Aneh benar, benda apa yang mengganjal dalam perutku ini? Dia berpikir. Dengan cepat dirabahnya bagian yang terasa mengganjal itu, ternyata benda itu berupa sebuah buli-buli kecil serta secari kertas. Dengan perasaan tak habis mengerti dia segera berjalan keluar dari gua itu. Di hadapan matanya segera terbentang suatu pemandangan yang benar-benar menggidikan hati, empat sosok mayat terkapar di atas tanah dalam keadaan mengerikan, sementara dua orang kakek berdiri kaku di sisi lain dengan sepasang telapak tangan mereka musip berada dalam posisi saling menempel. Melihat ke semuanya ini si bocah segera menjerit kaget dan cepat-cepat lari masuk kembali ke dalam gua, saking kagetnya hampir saja dia lari pontang-panting meninggalkan tempat kejadian itu. Berapa saat kemudian dia baru berani melongok lagi, tatkala dilihatnya orang-orang itu sudah mati semua, dia baru merasa agak lega dan berani muncul kembali dari gua itu. Sambil menimang-nimang buli-buli warna emas yang ditemukan dalam sakunya, bocah itu berpikir dengan perasaan keheranan dan tidak habis mengerti. Sungguh suatu kejadian yang aneh, kalau dilihat bentuknya buli-buli ini kecil sekali, kenapa beratnya justru bukan kepalang tanggung? Ia segera mencabut lepas penutupnya, bau harum semerbak segera memancar keluar memenuhi seluruh angkasa. Ternyata isi dari buli-buli emas itu adalah cairan putih yang kental sekali seperti getah, ketika dicoba rasanya manis lagi lezat sekali, hal mana membuat si bocah menjadi kegirangan, tanpa berpikir panjang lagi dia teguk isi buli-buli itu hingga habis sama sekali. Kemudian dia ambilnya kertas yang melekat di atas buli-buli tadi serta dibaca isinya. Surat itu berbunyi demikian. Ayahmu yang sekarang bukan ayahmu, ibumu sekarang adalah ibumu, lahir tanpa berjumpa, nasib ayah sangat sengsara, untuk membalas dendam cari latihan bu, sebelum ilmu silat kau kuasai janganlah pulang ke rumah. Di bawah surat itu terlukis sebuah telapak tangan. Beberapa patah tulisan itu sangat membingungkan hati Seng Bocah, untuk berapa saat lamanya dia hanya berdiri tertegun di situ dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tanpa terasa terbayang kembali kejadian yang pernah menimpa dirinya berapa waktu berselang, waktu itu ia memohon kepada ayahnya untuk belajar silat, tapi permintaan itu bukan saja tidak dikabulkan, malahan dia dicaci maki habis-habisan. Ketika ia mencoba untuk mencuri lihat para penjaga perkampungan yang sedang berlatih ilmu silat, dia pun dimaki habis-habisan olehnya. Kemudian sewaktu kejadian tersebut dilaporkan kepada ibunya, persoalan itu pun tidak mendatangkan hasil apa-apa, ayahnya malah selain bersikap dingin dan ketus terhadap dirinya. Mungkinkah aku memang bukan anak kandung ayahku? Kau pikiran tersebut dengan cepat melintas di dalam benaknya, kalau begitu tentu ibuku kawin lagi. Atau mungkin dia dirampas oleh ayahku sekarang serta dipaksa untuk kawin dengannya? Jangan dilihat bocah itu masih berusia kecil, tapi dalam kenyataannya banyak persoalan yang dapat terpikir olehnya, terutama sekali kata-kata yang tercantum dalam surat tersebut telah mempengaruhi jalan pikirannya. Semenjak masih kecil dia memang sudah dicaci maki orang, bukan cuma kakek dan encinya saja yang memandang hina kepadanya, bahkan sampai pelayan pun tak pernah ambil peduli terhadapnya. Bukan cuma begitu, sikap ibunya pun terasa begitu hambar terhadapnya, seakan-akan dia memang bukan anggota keluarga dari keluarga Giam, ia menaruh curiga bahwa dia adalah anak buangan. Bocah itu merasa sudah terbiasa dianak dirikan dalam perkampungan Ang Sim San Cheng yang termasuhur di seluruh dunia persilatan itu, maka dia pun tidak merasa takut karena berada di tengah bukit yang sunyi sekarang, dalam hati dia telah mengambil keputusan akan menunggu sampai kedua orang kakek yang berdiri kaku itu mendusin kembali, dia harus menanyakan rahasia ini dari mereka. Sayang sekali, kedua orang kakak itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, malahan tubuh mereka makin lama terasa semakin dingin dan mengeku. Bocah itu berdiri melongot, dia tak tahu apa yang harus dilakukan saat ini, sambil mempermainkan buli-buli emas yang berat itu, dengan sabar dia menanti terus di sisi kedua orang kakek tersebut. Tiba-tiba buli-buli itu terlepas dari tangannya, menyusul kemudian tampak secari kertas terlepas dari tepi penutup buli-buli itu dan terjatuh ke tanah. Dengan perasaan keheranan, kertas tadi segera diambilnya lalu diteliti isinya. Terbacalah olehnya beberapa buah tulisan yang berbunyi begini, Kitab Pusaka Cinkun Hunpit, Mesti Kaidaman Setiap Umat. Persilatan tersimpan di bawah batu peringatan besar Cusik Sid. Begitu lembutnya tulisan itu sehingga harus diteliti lebih dulu dengan seksama sebelum dapat terbaca. Bocah itu menjadi amat kegirangan, segera serunya keras-keras, nah, inilah kesempatan yang paling baik bagiku untuk belajar. Silat, aku harus mencari kitab tersebut sampai dapat. Setelah menunggu lama sekali, habis sudah kesabaran bocah itu untuk menanti lebih lanjut, segera derekatinya kedua orang kakek itu, lalu teriaknya keras-keras. Hei, kakek, bangunlah sebentar, aku ada urusan hendak bertanya kepadamu. Tiada jawaban yang kedengaran, dua orang kakek itu masih saja berdiri kaku di tempat semula. Bocah itu berteriak lagi berapa kali, tapi tetap tiada jawaban, akhirnya dengan perasaan keheranan bocah itu mulai berpikir. Benar-benar aneh sekali, jangan-jangan kedua orang kakek ini sudah mati. Dengan perasaan ingin tahu dihampirinya kedua orang itu, lalu didorongnya ya kakek yang satu namun tak berkutik, lalu didorongnya pula kakek yang kedua, juga tak bergerak, maka dengan perasaan tercengang ia memeriksa dengus nafas mereka berdua, baru sekarang dia tahu kalau mereka sudah tak bernafas lagi alias sudah mati. Tak bisa dicegah lagi ia menjerit sekeras-kerasnya dengan perasaan ketakutan, tanpa berpikir panjang ia melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Mendadak Suara bentakan keras berkumandang datang dari arah belakang, bocah itu semakin ketakutan dan larinya pun semakin bertambah cepat. Iagi, dia mengira orang-orang yang sudah mati kaku itu berubah menjadi mayat hidup dan sedang mengejarnya. Sungguh cepat gerakan tubuh dari pendatang tersebut, hanya dalam waktu singkat dia telah berhasil menyusul bocah itu serta menghadang di hadapannya. Syao Cengcu terdengar orang itu berteriak keras, mengapa kau pergi sejauh ini seorang diri? Kau tahu betapa gelisahnya. Cengcu setelah mengetahui kepergianmu ini, dia sampai mengirim menamblas orang berkuda untuk mencari jejakmu. Mendadak sorot matanya menangkap buli-buli kecil berwarna emas yaak berada dalam genggaman bocah itu, daagan sorot mete aneh ia segera berseru tertahan. Ah, 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 bukankah benda yang berada di tanganmu itu adalah wanhugiyo ih, cairan kemala buli-buli emas. Syao Cengcu, kau dapatkan benda itu dari mana? Baru sekarang bocah itu mengetahui bahwa si pengejar bukan mayat hidup seperti apa yaak diduganya semula, melainkan seorang tukang pukul ayahnya yang bernama Liwi. Sambil tertawa ha-ha-hihi karena girang, sahutnya kemudian, hiyeh, 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 aku sendiri pun tak tahu bagaimana ceritanya sampai bisa memperoleh benda ini. Anak jadah. Kau berani membohongi aku mentak Liwi tiba-tiba dengan wajah menyeringai seram, hari ini adalah hari kematianmu, HMM. Bila kau bersedia menghadiahkan cairan kemala dalam buli-buli emas itu kepadaku, aku pun bersedia pula memberi kematian yang utuh padamu, tapi kalau tidak, heyeh, heyeh, heyeh. Tanda petik. Bocah itu menjadi ketakutan setengah mati dan menjerit keras setelah menjumpai paman Li-nya tiba-tiba berubah menjadi begitu beringas D.A.A. menakutkan, tanpa membuang waktu ia segera membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birik. Liwi mendengus dingin, baru saja bocah itu lari sejauh dua kaki lebih dari posisi semula, ia membentak keras dan sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilontarkan ke depan. Bocah cilik yang sesungguhnya bernama Giam Ienko ini segera menjerit tertahan, dia merasakan punggungnya teramat sakit, sambil memuntahkan darah segar tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri. Menyaksikan bocah itu roboh ke atas tanah sambil memuntahkan darah segar, Liwi mengira korbannya sudah mati, maka sambil tertawa dingin jengeknya. Heeh, 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 siapa suruh kau membawa benda mestika yang langka dan tak ternilai harganya? Jangan salahkan kalau paman Limu bertindak keji, cairan Kemala ini akan menambah tenaga dalamku seperti hasil latihan selama 60 tahun lamanya. Buru-buru dia melepaskan buli-buli emas itu dari genggaman tangan bocah tadi, namun sewaktu penutupnya dibuka dan mengetahui bahwa isinya telah kosong, hatinya menjadi sangat terkesiap dan tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri. Aduh, celaka demikian ia berseru di dalam hati, ternyata isi buli-buli emas itu sudah kosong, waaa, bagaimana sekarang? Tak mungkin aku bisa mempertanggungjawabkan diri terhadap Cheng Chu. Akhirnya setelah termangu-mangu sejenak, dia tendang tubuh bocah itu dengan gemas sambil lumpatnya. Bocah sialan, dia rengkau dikubur bersama buli-buli kosong itu. Liwi takut kalau sampai perbuatannya membinasakan majikan mudanya ketahuan orang, dan lagi buli-buli kosong itu pun tak ada gunanya lagi, maka setelah membuangnya ke sisi bocah tersebut, dia segera membalikan badan dan kabur dari situ. Siapa tahu bocah itu bukan saja tidak mati, justru lantaran tendangan dari Liwi ini, maka peredaran darahnya yang semula tersumbat kini menjadi lancar kembali. Sebenarnya setelah muntah daa segar tadi, bocah itu merasakan dadanya sakit sekali sehingga jatuh tak sadarkan diri tetapi setelah Liwi melancarkan sebuah tendangan ke arahnya, jalan darah yang semula membeku segera menjadi lancar kembali, perlahan-lahan dia pun sadar kembali dari pingsannya. Dia merangkak bangun dari atas tanah, dilihatnya Liwi telah berlalu dari situ, sementara dia sendiri kecuali telah memuntahkan darah segar, ternyata sekujur tubuhnya sama sekali tidak mengalami perubahan apapun. Setelah lama sekali termenung, ia baru menyadari apa yang barusan telah terjadi, sambil menggertak gigi menahan rasa bencinya, ia bersumpah di dalam hati. Bangsat keparat, hari ini kau telah menghajar sawiamu sampai muntah darah segar, HMMM. Tapi ingat, suatu waktunya tiba, sawiamu sudah mampu membalas dendam, akan ku tagih hutangmu hari ini beserta rentenya. HMMM. Bila sumpah ini tak kulakukan, jangan panggil lagi aku sebagai Giam Minkok. Buli-buli emas itu segera diikatnya kembali di pinggangnya, tapi sebelum meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya. Bukankah aku sudah mati satu kali? Apa perlu ku takuti lagi terhadap orang-orang yang sudah mati itu? Maka dia pun berjalan kembali ke tempat semula, kemudian dengan seksama diperiksanya keempat sosok mayat yang tergelapar di atas tanah itu, dalam sekilas pandangan saja ia sudah tahu kalau keempat orang itu mati akibat dihajar orang. Kemudian dia pun memeriksa mayat dari kedua orang kakek yang berdiri kaku di situ, dia periksa seluruh tubuh orang itu, namun tak berhasil ditemukan suatu sebab yang mengakibatkan kematian tersebut. Rasa ingin tahu semakin menganggu perasaan Giam Minkok, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dia segera mendekati kedua orang kakek itu dan menggeledah pakaian mereka. Mendadak sebuah senjata berbentuk telapak tangan terjatuh dari saku salah seorang kakek itu, ketika dipungut kembali dan diamati. Dengan lebih saksama, bocah tersebut segera merasakan hatinya tergetar keras. Ternyata bentuk dari telapak tangan itu persis sekali dengan lambang yang tercantum dalam kertas yang ditemukan di sisi buli-buli tadi. Tanpa terasa ia berseru tertahan. Oh oh oh! Rupanya lociampuo ini yang telah meninggalkan surat itu kepadaku. Dari nada pembicaraan liwi tadi, ia semakin yakin bahwasannya kepala kampung dari perkampungan Angsin San Cheng yang bernama Giam Mong Hui itu sesungguhnya bukan ayah kandungnya. Tanpa terasa timbul rasa simpatiknya kepada kakek yang membawa senjata berbentuk telapak tangan itu. Dengan penuh rasa hormat, dia segera berlutut di depan jenazah kakek itu serta menjalani penghormatan besar sebanyak sembilan kali, gumamnya kemudian. Anak in telah mendapat budi kebaikan dari ciampuo, biarlah anak in membopong tubuhmu ke dalam gua, kau bisa beristirahat dengan tenang di sana. Tapi sebelum ia membopong tubuh kakek tersebut kembali satu ingatan melintas dalam benaknya, ia merasa berkewajiban untuk menyelidiki lebih dulu asal-usulnya. Maka dia pun memeriksa seluruh tubuh kakek itu untuk memeriksa apakah masih terdapat sesuatu yang masih tertinggal di situ. Ternyata dugaannya memang benar, di dalam saku kakek itu dia berhasil menemukan sejilid kitab, batang arang, beberapa lembar kertas serta beberapa tahiluang perak, kecuali itu tidak terlihat benda lainnya lagi. Kitab itu segera dibuka dan diperiksa dengan teliti, pada halaman pertama terbaca olehnya empat huruf besar yang bertuliskan. G.I.M. Tok Kang C.I.T. atau Pukulan Baja G.M. Tok. Gaya tulisannya persis seperti tulisan yang ditemuinya di atas kertas surat tadi, dan semakin dia membalik-balik halaman berikutnya ternyata isinya berupa serangkaian catatan mengenai ilmu silat yang di sana-sini dilengkapi pula dengan pelbagai lukisan. Walaupun Giam Min Kok merasa gembira sekali atas penemuannya itu, dan dia ingin selekasnya mempelajari isi dari kitab silat tersebut, namun saat itu ingatannya belum terpikirkan sampai ke sana. Pada halaman yang ke-13, akhirnya bocah itu berhasil menemukan beberapa tulisan yang berbunyi demikian. Dendam tusukan pedang dapat ditahan dendam karena istri direbut sukar terlupakan, bila bersua kembali, akan kutuntut balas dendam kesumat ini. Walaupun beberapa patah kata tulisan itu sederhana sekali artinya, namun bagi Giam Min Kok justru seakan-akan anak panah yang menembusi ulu hatinya, sekejur tubuhnya segera gemetar keras. Tak tertahankan lagi ia berteriak keras. Mungkinkah orang tua ini adalah ayah kandungku? Dia mencoba untuk menginsafi wajah si telapak tangan sakti diri Giam Tok dengan seksama, lama-kelamaan terasa olehnya walaupun muka itu penuh kasih sayang tapi potongan mukanya masih terasa asing baginya. Menjumpai hal ini, terpaksa dia pun berdoa di dalam hati. Giam Poe, walaupun anak ini hanya mempunyai seorang ibu, namun aku masih mempunyai enam orang bibi. Seandainya Giam Poe memang ayahku, harap kau bersedia muncul kembali dalam impian malam nanti. Selesai berdoa, dia masukkan kitab itu ke dalam sakunya, mengikat senjata telapak tangan baja di pinggangnya dan menyimpan uang perak ke dalam saku. Kemudian dia membuat sebuah liang kubur dan mengebumikan jenazah dari si telapak tangan sakti dari Giam Tok dalam gua tersebut. Setelah itu dia pun membuat sebuah batu nisan yang ditulis berapa huruf di atasnya, tulisan itu berbunyi demikian. Di sinilah dikubur seorang Giam Poe dari dunia persilatan, Giam Tok si telapak tangan baja. Kemudian bocah itu mendekati tubuh si monyet sakti dari selatunia. Dari dalam saku kakek ini, dia berhasil mendapatkan sebilah pedang pendek, sejilid kitab silat, beberapa butir mutiara dan beberapa tahil perak. Sudah berhasil mengenali asal-usul kakek berwajah monyet ini, maka dia pun menggubur mayat sambil mendirikan sebuah batu nisan dengan tulisan berbunyi begini. Di sini dikubur Lahong, seorang Ciam Poe dari dunia persilatan. Menanti semua pekerjaan telah selesai dikerjakan, hari sudah mendekati sore, Bocah itu segera mencari buah-buahan di dalam hutan untuk mengisi perut, kemudian membaca kitab pusaka yang ditinggalkan kedua orang jago tua tadi serta mulai belajar silat. Matahari malai condong di langit barat, sinar kemerah-merahan memancar keempat penjuru memancarkan sinar yang makin redup. Giam Min Kok, seorang bocah cilik yang baru berusia 10 tahun ternyata dapat melatih diri dengan tekun dan seksama, di bawah timpaan cahaya matahari yang makin redup, ia berlatih diri dengan tangan kanan menggenggam telapak tangan baja, sementara tangan kirinya menggenggam pedang pendek, gerakan tubuhnya amat gesit dan lincah tak ubahnya seperti seekor monyet. Kejadian ini berlangsung pada hari ketiga setelah bocah itu minum cairan kemala dari buli-buli emas tanpa sengaja serta mempelajari kepandayan silat peninggalan dari kedua orang kakek itu. Dengan mengandalkan kecerdasan otaknya yang melampaui anak lain sebaya dengannya serta dengan bakatnya yang bagus, ditambah pula berkat bantuan dari kasiat cairan kemala buli-buli emas, biarpun baru berlatih diri selama tiga hari, namun keberhasilannya yang dapat dicapai benar-benar di luar dugaan. Tiba-tiba ia menarik kembali senjatanya kemudian berjalan menuju ke depan sebuah pusara baru dan berlutut di depannya sambil bergumam diiringi isakan tangis yang menyedihkan hati. Ayah, semoga kau melindungi anak-in agar ilmu silat yang ku pelajari dapat cepat berhasil, bila anak-in telah berhasil menguasai kepandayan silat yang hebat, pasti akan ku cari Giamong Hui si bajangan tua itu dan membuat perhitungan dengannya, anak-in bersumpah akan menyelamatkan ibu dari lembah kesengsaraan. Tanda petik, selesai berdoa dia berlatih kembali ilmu telapak tangan, ilmu pedangnya dengan tekun, hingga tengah malam lewat dia baru beristirahat di bawah sebatang pohon besar. Saking lelahnya bocah itu segera tertidur dengan nyenyaknya. Entah berapa lama sudah lewat. Mendadak terdengar suara kicauan burung yang amat ramai mengejutkan Giam Minkot dari tidurnya, ketika membuka matanya kembali, Fajar telah menyingsing di ufuk timur, tanpa terasa dengan perasaan jengkel bocah itu engumpat. Burung-burung sialan, ramai benar kalian ini a-a-ai. Sampai sawiamu tak dapat tidurnya nyak. Tanda petik. Tapi baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang suara bentakan yang amat keras. Siapa yang sedang berbicara di sana? Giam Minkok sangat terperanjat. Ia segera dapat mengenali kembali suara itu sebagai suara dari Giam Monghui, cengcu dari perkampungan Angsim AAN yang dibenci itu. Rasa dendam dan hawa gusar segera berkobar di dalam dadanya. Coba kalau dia tidak teringat bahwasannya kepandaian silat yang dimiliki belum cukup lihai, niscaya orang itu sudah dilabraknya habis-habisan seperti pemburu yang menjaga celeng-celeng di dalam hutan. Dengan suatu gerakan yang amat lincah dia segera menyembunyikan diri di balik hutan, dari situ dia mengintip keluar. Tampak olehnya Giam Monghui dengan dikelilingi oleh para tukang pukulnya telah berdiri mengerumuni kuburan dari kedua orang kakek dalam gua tersebut. Mendadak terdengar salah seorang tukang pukulnya yang dikenal sebagai He'e Kiseng bertanya, Cengcu, apa yang telah kau dengar? Sungguh aneh. Aku seperti mendengar binatang cilik itu seperti bercakap-cakap di dalam hutan. A-a-a-a tidak mungkin, sewaktu ku temukan dia lenyap hari itu, telah ku cari jejaknya di sekeliling tempat ini sampai beberapa kali, terutama sekitar hutan ini, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang berhasil ku temukan, mungkin, mungkin Cengcu sudah salah mendengar. Benar sambung liwi pula dari samping, ia sudah termakan oleh sebuah pukulanku yang sangat berat, kalau tak sampai mampus, kejadian ini baru aneh namanya atau mungkin, jangan-jangan ia sudah ditolong orang pintar serta disembunyikan di sekitar tempat ini. Jangan-perdulikan dulu apakah seseorang di sini atau tidak, yang penting kita geleb dahdula sekitar tempat ini perintah Gia Monghui. Kemudian, Giam Hinkok yang mengikuti tanya-jawab dari beberapa orang itu segera merasakan hawa amarahnya berkobar di dalam dada, kalau bisa, dia ingin sekali memukul manusia si Giam itu serta menyiksanya habis-habisan sampai orang itu mengatakan asal-usulnya yang sebenarnya. Selama berdiam di dalam perkampungan Angsim Sanceng, walaupun ia belum pernah mengalami perlakuan yang terlampau buruk, namun sikap serta kata-kata para penghuninya yang dingin dan hambar telah mendatangkan siksaan serta penderitaan yang tak terlukiskan. Seandainya dia tidak ditolong oleh ayahnya, si telapak tangan baja dari Giam Tok, bukankah hingga kinipun dia masih menganggap bajingan itu sebagai ayah? Bocah ini pun tidak tahu permusuhan apakah yang sebetulnya terjalin antara si telapak tangan baja dari Giam Tok dengan Giam Monghui, tapi andai kata Giam Monghui tidak menghancurkan rumah tangga ayahnya lebih dahulu, bagaimana mungkin dia bisa melarikan ibunya? Membalas benem? Ataukah melarikan diri? Dua ingatan yang paling bertentangan itu dengan cepat melintas di dalam benaknya dan berputar sampai berapa ratus kali. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia mengambil keputusan untuk melarikan diri dari sana, sebab dengan ilmu silat yang baru saja diakininya bocah itu mengerti bahwa dia bukan tandingan dari orang-orang tersebut. Setelah mendengus dingin bocah itu segera menyelingap keluar dari tempat persembunyiannya dan celarikan diri dari situ, untung saja tak seorang manusia pun yang mengetahui jejaknya. Sesudah berada di luar hutan sana, ia segera berlari secepat-cepatnya meninggalkan tempat tersebut. Entah berapa lama sudah lewat, Giam Minkok yakin telah menempuh perjalanan sejauh seratus li lebih sekarang sampailah dia di sebuah kota kecil. Dengan bekal luang yang diperolehnya dari saku telapak sakti dan monyet sakti berdua, dia membeli beberapa perangkat pakaian rombeng, sebuah cangkul dan sepasang sepatu yang terbuat dari lumput, kemudian selesai bersantap kenyang, dia mencari tempat yang sepi untuk bertukar pikiran. Kecuali buli-buli emasnya masih dibiarkan tergantung di pinggangnya, boleh dibilang bocah itu sudah sama sekali berubah dandanan, malahan sewaktu dia bercermin di air, hampir saja dia menjadi pangling sendiri. Tanpa terasa bocah itu berpikir sambil tertawa geli. Mulai hari ini, siyaunya akan berganti nama menjadi koin hui, nama hui akan ku pakai di paling bawah, biar dia mong hui si bangsa tua itu sial terus-menerus karena namanya hui ku injak-injak di bawah, haaah, 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 moga-moga saja hatinya dek-dekan terus dan tak pernah merasa tenang, orang yang jahat macam dia memang sekali-kali biar tahu rasa. Terima kasih.